Wisni ngomawai, rasa budal oe di Lekmekso awai, saklo persepayani Lekmekso awai, saklo persepayani Tolong kerjasamane, diiling no kancane Lekmekso budal menggur dikurangi poine Lekmekso budal menggur dikurangi poine Mendingan no barbae, karung kanca-kancane Dikawi mas kere, benda kene satpol bebe Dikawi mas kere, benda kene satpol bebe Wayahi nyambut kawi, mending live streaming wae Isi paketani, oco jalu hos potai Isi paketani, oco jalu hos potai Salam Satu Nyali, Wahani! Salam Satu Nyali, Wahani! Mor Kohli, Kedelipa Maka Pratati I Tagung, Dikawi mas kere, mane satpol bebe In Igual thato shalingan NAILS Mending live streaming wae, maya Isi paketani, oco jalu hos potai I Tagung, Dikawi mas kere, maya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Naum Budaya Salam Satu Nyali Wani Bi kabarin Dul-dulur bonek dan wanita Bapak Romy harap dul-dulur tetap bisa selalu Dan tentunya salam hangat Untuk keluar dari rumah Dan di kesempatan yang berbahagia ini Bapak Romy coba ingin untuk Memprediksi Starting line up Yang dipergunakan Persebaya Melawan Madura United Yang jika tidak ada halangan rintang Pertandingan akan diselenggarakan Pada hari Minggu 28 Maret tahun 2021 Dan Bapak Romy berpendapat Coach Aji Masih akan Mempertahankan Sebagian besar komposisi dari Persebaya Yang melawan Persebaya Kediri kemarin Karena Kita tahu Di babak pertama Coach Aji Menempatkan dua pivot Ya Itu mampu meredam Serangan dari Persebaya Dan Saya berpendapat bahwa Kekuatan Madura United Berada di atas Persebaya Dan Coach Aji Akan memanfaatkan Kekuatan Atau dominasi Dari Lili Tengah Persebaya Dan Seperti biasa Kita akan masuk ke Formasi Persebaya Dan Di layar dulu-dulu sekalian Sudah ada formasi 433 Dari Persebaya Surabaya Dan Untuk penjaga gawang Bapak Romy Berpendapat bahwa Satria Tama Masih ada di Posisi Penjaga gawang Persebaya Surabaya Kemudian Di depan Satria Tama Ada 4 back Persebaya Dan Di fullback kiri Saya pikir Alwi Selamat Masih akan ditempatkan Di sana Kemudian ada Il Kapitano Rahmat Irianto Di posisi center back Dan untuk Didampingi oleh Nah ini menjadi Menjadi Hal yang Perlu didiskusikan Karena kita tahu bahwa Rizky Ridho Ramandani Masih Terkena Kartu Merah kemarin Kemudian Arif Satria Kita tahu Kondisinya masih belum fit 100% Jadi di sana Sebetulnya ada opsi Reva Adi Utama Yang bisa ditempatkan di sana Namun Bapak Romy berpendapat Muhammad Saifuddin Akan mendampingi Rahmat Irianto Di jantung Pertahanan Persebaya Surabaya Kemudian Di fullback kanan Saya pikir Ini perlu dicoba Abu Rizal Karena Praktis Pada saat Melawan Persi Kediri kemarin Posisi sebelah kanan Persebaya Sering sekali Dibombardi oleh Persi Kediri Jadi Patut dicoba Abu Rizal Dan kita bisa tahu Kapasitas Abu Rizal Ketika melawan Arema FC Di Stadion Patakan Praktis Abu Rizal adalah Pemain yang Ngotot Ngeyel Dan susah Untuk Dilewati Kemudian Kita masuk ke Tiga pemain Tengah Persebaya Surabaya Bapak Rumi Berpendapat bahwa Dua pivot Akan ditempatkan Di sana Ada M Hidayat Dan ada Adi Setiawan Seperti yang Bapak Rumi Sampaikan tadi Ketika Persebaya Melawan Persi Kediri Dibawa pertama Praktis Sebelum Rizki Ridho Kena kartu merah Susah sekali Persi Menembus Lini tengah Dari Persebaya Surabaya Jadi Papa Rumi Berpikir Hidayat Akan didampingi Oleh Adi Setiawan Dan untuk Attacking Matfielder Ini menarik Karena Kita bisa melihat Di Pertandingan Melawan Persi Kediri kemarin Hambali Tolib Masih belum Maksimal Memerankan Gelandang Serang Di Persi Surabaya Dan Masuknya Randy Irwan Dan Riki Kamuaya Ini benar-benar Merubah Permainan Dari Persi Baya Surabaya Nah Untuk Randy Irwan Memperlu Dapat Randy adalah Kartu As Untuk Bapak Kedua Jadi Patut Dicoba Riki Kamuaya Ditempatkan Di Attacking Matfielder Kemudian Untuk Kita masuk Kepada Tiga Penyerang Persibaya Dan Untuk Penyerang Tengah Sebagian Dulu-Dulu Bonek Menyampaikan Ingin melihat Rival Di Bowo Untuk Menjadi Starter Pada pertandingan Melawan Madura United Namun Papa Rumi Berpendapat Bahwa Shamsul Arief Masih akan Menjadi Starter Ketika Melawan Madura United Kemudian Di Posisi Penyerang Saat Kanan Supriyadi Masih akan Ditempatkan Di sana Dan Untuk Penyerang Saat Kiri Papa Rumi Berdapat Bahwa Octavianus Fernando Masih Akan Menjadi Starter Ketika Melawan Madura United Hari Minggu Nanti Dan Ini adalah Pertandingan Yang Sangat Krusial Bagi Persebaya Surabaya Karena Dengan Persebaya Mengamankan 3 poin Melawan Madura United Nanti Maka Peluang Persebaya Untuk Menjuarai Grup Dan Lolos Ke 8 Besar Akan Semakin Terbuka Karena Dilawan Berikutnya Persebaya Akan Melawan Persebaya Nah Yang Papa Rumi Sampaikan Tadi Persebaya Tidak Akan Banyak Merubah Komposisi The Winning Team Jadi Ketika Persebaya Bisa Mengamankan Poin Di Pertandingan Melawan Madura United Maka Di Pertandingan Melawan Persebaya Nanti Disitulah Coach Aji Akan Mulai Menurunkan Pemain-pemain Yang Lainnya Akan Merubah Komposisi Mungkin 70% Namun Ini adalah Ini adalah Pintunya Jadi Bilih Dulur Kira-kira Pendapat Dari Dulur Dulur Sekalian Terkait Komposisi Starting Lineup Persebaya Surabaya Jika 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 Dulur Memiliki Pendapat Pribadi Atau Komposisi Yang Patut Diturunkan Untuk Melawan Madura United Nanti Dulur Dulur Bisa Tuliskan Di kolom Komentar Dan Kita Akan Berdiskusi Di sana Mungkin Sekian Vlog kali ini Dari Papa Romeo Apabila Dulur Suka Dengan Konten Ini Menilai Bahwa Konten Ini Bermanfaat Dua Dulur Di Subscribe Like Comment Dan Share Semua Itu Gratis Dulur Tidak Ada yang Bayar Dan Bunyikan Loncengnya Dengan Dulur Men-subscribe Channel Papa Romeo Berarti Dulur Men-support Channel Ini Untuk Tetap Bertahan Di Belantika Youtube Akhir Kata Dari Papa Romeo Keep Support Keep Watching Stay Tune Everywhere Anywhere Salam Sot Nyali One Tune 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 Tune